Sikumbang merah penghisap kembang jilid 31 Asmaraman SKH Oping HOO. Sore hari tadi ketika aku makan di kedai makanan di Dusun Wangkan, aku bertemu dengan tiga orang pendeta itu yang sedang makan bersama siapa tadi nama saudara misanmu itu? Hans Yong. Ya, mereka makan bersama Hans Yong. Lalu seorang di antara tiga orang pendeta itu, yang tinggi bongkok itu, menghampiri mejakku minta sumbangan. Pada saat itu, dia telah menyihirku dan dengan sihirnya dia memerintahkan aku untuk datang ke gubuk itu pada malam hari ini. Maka aku pun datanglah hei hei terkejut. Gadis ini dengan enak saja menceritakan bahwa ia disihir orang, dan dia pun teringat betapa tadipun tiga orang pendeta itu tidak berhasil menguasai Mayang dengan kekuatan sihir. Diam-diam di akak gumbukan main. Mayang, engkau disihir malah datang berkunjung kepada mereka? Apakah engkau tidak takut disihir? Apakah engkau mampu melawan kekuatan sihir? Mereka mulut itu tersenyum mengejek. Hidungnya bergerak pada ujungnya dan manis sekali. Huh, siapa takut menghadapi permainan kanak-kanak itu? Engkau pandai bermain sihir siapa sudi menjadi dukun sihir? Akan tetapi subuh telah megembelengku untuk melawan serangan sihir orang sehingga aku kebal terhadap segala macam permainan kanak-kanak itu. Pula, sebagai seorang penggiring ternak yang banyak jumlahnya, aku harus pandai menguasai ternak dengan kekuatan batin. Aku tidak bisa menyihir orang lain, akan tetapi tak seorang pun akan mampu menguasaiku dengan kekuatan sihirnya, dan engkau datang ke gubuk itu mau apa mau menghajar mereka, karena tiga orang pendepak itu palsu, mereka bukan orang suci ni lainkan orang-orang jahat yang mempunyai niat cabul terhadap diriku. Akan tetapi, sebelum aku berhasil menghajar mereka, engkau muncul dan membuat kacau dengan membakar gubuk hehehe tersenyum. Tentu saja dia lebih tahu. Kalau tidak dibakarnya gubuk itu, tentu Mayang telah tertawan. Mayang, tidak salahkah engkau bahwa tiga orang pendepak lama itu akan membawa saudara misanku ke Bukit Bangau? Menurut pengakuan mereka ketika mereka mengajak saudara misanku dengan paksa, mereka adalah utusan dalai lama untuk mencari, eh, pelayan pria, mereka membohong. Bahkan menurut dugaan Subo, tiga orang itu merupakan pendekta-pendekta lama yang pernah mengadakan pemberontakan terhadap dalai lama. Pemberontakan itu telah dihancurkan dan mungkin saja tiga orang itu merupakan sisa dari para pimpinan pemberontakan yang sudah dibasmi itu. Aku akan melaporkan kepada Subo tentang perbuatan mereka terhadap diriku, karena perbuatan itu membuktikan bahwa mereka adalah pendekta-pendekta palsu atau pendekta sesat. Terkejut juga hati hehehe mendengar keterangan yang sama sekali tidak pernah disangkainya itu. Mereka bukan utusan dalai lama. Kalau begitu, mengapa mereka berkeras hendak membawa Hansueng yang sejak kecil memang dicari oleh para pendekta lama di Tibet karena Hansueng dianggap sebagai Simtong, anak ajaib, calon dalai lama? Mayang, kalau begitu, kenapa tidak sekarang saja kita menghadap Subomu? Aku ingin sekali mendapatkan keterangan yang jelas tentang mereka. Aku mengkhawatirkan saudara misanku gadis itu memandang hehehe dan ia merasa heran. Pemuda ini tampan dan perayu, akan tetapi lemah dan tidak pandai silat, juga kadang ketelolan. Begitu bertemu, sudah bersikap demikian akrab, menyebut namanya begitu saja tanpa sebutan nona seolah-olah mereka sudah lama sekali bergaul dan menjadi sahabat. Anehnya, ia tidak merasa tersinggung karena sikap hehehe demikian wajar. Hehehe, engkau tidak mengenal Suboku. Kau kira mudah saja bagi orang luar untuk menghadap Subo? Salah-salah, begitu bertemu, kalau engkau tidak pandai membawa diri, kalau tidak berkenan di hatinya, engkau akan dibunuh begitu saja wah? Wah, begitu jahatkah Subomu, mayang sama sekali tidak jahat, akan tetapi ia paling benci kepada laki-laki yang lemah, apalagi kalau penjilat dan perayu seperti engkau. Aku khawatir sekali kalau engkau akan dibunuhnya begitu ia melihatmu, mendengar ini, bukannya jerih, hati hehehe menjadi semakin tertarik. Akan tetapi dia bersikap pura-pura ketakutan. Wah, sungguh berbahaya sekali. Aku akan bersikap baik-baik, mayang. Kalau memang sudah nasibku tewas di tangan Subomu, sudahlah, aku tidak akan merasa penasaran karena ia Subomu. Kenapa kalau dibunuh Suboku tidak penasaran gadis itu tertarik? Hehehe tersenyum. Aku akan mati dengan metel, tertutup atau setengah terbuka karena aku akan selalu mengenangmu dan menghibur diri bahwa yang membunuhku adalah guru dari seorang gadis seperti Bidadar yang, Sudah, jangan mulai merayu lagi mayang membentah akan tetapi tidak marah. Jangan khawatir, kalau dia hendak membunuhmu, aku yang akan memintakan ampun bagimu dan biasanya Subomu memenuhi permintaanku. Akan tetapi kenapa engkau nekat hendak ikut aku menemui Subomu? Aku amat mengkhawatirkan nasib saudaraku, dan aku ingin minta bantuan Subomu untuk membebaskan dia. Kini Hehehe mulai percaya akan keterangan mayang bahwa tiga orang pendekta lama itu tidak pergi kelas H dan agaknya memang ada suatu rahasia tersembunyi balik sikap para pendekta itu. Kalau mereka itu benar utusan dalai lama, tentu mereka merupakan pendekta-pendekta yang tinggi kedudukannya dan yang berwatak saleh, tidak seperti mereka itu yang telah membunuh Cigoat, juga mempunyai niat cabul terhadap mayang. Dia maklum betapa lihainya tiga orang itu, apalagi kalau dibantu anak buah yang sampai seratus orang banyaknya. Dia perlu bantuan mayang dan terutama sekali Subonya yang agaknya merupakan seorang sakti yang mengasingkan diri di tempat sunyi ini. Baik, kalau begitu mari kita berangkat. Akan tetapi ku peringatkan engkau, Hehehe, bahwa jalan pendakian ke rumah kami amat sukar. Apalagi dilakukan malam-malam begini. Sekali engkau salah langkah dan jatuh, engkau akan menggelinding ke dalam jurang yang amat suram dan tubuhmu akan hancur, nyawamu akan melayang, aku tidak takut, mayang. Kalau aku takut berarti aku memandang rendah kepadamu, eh. Kenapa begitu? Karena aku yakin engkau tentu akan melindungi aku dan menjadi petunjuk jalah agar aku jangan sampai terguling ke dalam jurang. Kalau aku takut, berarti aku kurang percaya akan kemampuanmu, mayang tersenyum akan tetapi mengerutkan alisnya. Engkau, Hem, engkau bisa berbahaya ia tidak menjelaskan apa yang ia maksudkan, dan dengan kakinya ia lalu menginjak-injak api unggun sampai padam. Ia menganggap pemuda ini berbahaya karena pandai sekali bicara, pandai mengambil hati dengan rayuan-rayuannya yang sungguh menyenangkan hati. Berangkatlah mereka menyusup-nyusup di antara pohon-pohon. Mayang berjalan di depan dan Hehehe di belakangnya. Perjalanan yang sukar karena cuaca remang-remang, akan tetapi agaknya gadis itu sudah mengenal benar daerah itu. Ia melangkah tanpa ragu dan Hehehe mengikuti dari belakangnya. Dia tahu bahwa kalau gadis itu melakukan perjalanan sendirian saja, tentu gerakannya lebih lincah dan gesit. Kini, kalau ia terlalu cepat, Hehehe berseru agar jangan meninggalkannya sehingga gadis itu melangkah biasa saja, tidak mempergunakan ilmu berlari cepat. Hehehe memang sengaja tidak mau tergesa-gesa karena diam-diam dia harus mengenal daerah yang dilaluinya. Dia tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya di tempat tinggal mayang, maka yang terpenting dia harus tahu kemana dia pergi dan mengenal jalan kalau dia terpaksa harus melarikan diri dari tempat itu. Pula, senang sekali berjalan di belakang gadis itu. Biarpun cuaca remang-remang, namun dia dapat menikmati penglihatan yang amat indah yaitu gerakan tubuh mayang ketika melenggang di depannya. Akhirnya mereka mulai mendaki bukit yang oleh gadis itu dikatakan sebagai tempat tinggal ibunya dan gurunya. Pegunungan Mingjing San mempunyai banyak puncak dan mereka tadi memang berada di daerah pegunungan itu. Sebuah di antara puncaknya menjadi tempat tinggal mayang, ibunya dan subonya. Puncak itu disebut puncak awan kebuah dan menjadi tempat pertapaan guru mayang. Di tempat itu mereka mengusahakan ternak dan biarpun hidup di tempat sunyi, mereka tidak kekurangan sesuatu. Setelah mereka mendaki puncak itu, Hehehe mendapat kenyataan bahwa peringatan gadis itu memang benar. Jalan setapak itu amat sukar, licin dan juga sempit. Ada jalan yang lebarnya hanya setengah meter, di kanan kirinya merupakan jurang yang amat suram. Sekali kaki terpeleset, nyawa taruhannya. Airh, sungguh mengerikan kata Hehehe berpura-pura. Kalau jalan ke tempat tinggalmu begini sukar, bagaimana engkau bisa menggiring ternak melalui jalan seperti ini untuk menggiring ternak, dapat melalui jalan lain yang lebar. Akan tetapi jauhnya dua kali lipat. Kalau tidak menggiring ternak, lebih cepat lewat jalan ini, wah, sungguh berbahaya Hehehe sengaja bersikap ketakutan. Kau takut wah, tanpa bantuan, bagaimana aku dapat melalui jalan berbahaya di depan itu, mayang huh, engkau laki-laki lemah tiada guna mayang mengomelakan tetapi ia memegang tangan Hehehe dan menggandeng melewati jalan yang sempit dan licin itu. Di belakangnya, Hehehe tersenyum nakal. Lembut dan hangatnya tangan mayang. Dia pura-pura semakin ketakutan dan menggenggam tangan itu kuat-kuat dan gadis itu pun memperkuat pegangannya sehingga dua buah tangan itu saling pegang dengan eratnya. Setelah bagian jalan yang sukar dilewati dan mereka kini berjalan naik melalui jalan berbatu, keduanya masih saling bergandeng tangan. Setelah mereka tiba di puncak, di tempat datar, cuaca sudah mulai terang karena pagi menjelang tiba. Agaknya barulah mayang teringat bahwa mereka masih saling bergandeng tangan. Ia seperti terkejut dan melepaskan pegangan tangannya. Ihaha, kenapa engkau masih terus menggandeng tanganku? Tanyanya bingung karena baru ia menyadari bahwa sejak melewati jalan yang berbahaya itu, ia sendiri tidak pernah ingat untuk melepaskan pegangan tangan pemuda itu. Tanganmu, begitu halus dan hangatnya. Hehehe berkata. Gadis itu tiba-tiba membalik, menghadapinya dengan sinar macu mencorong marah. Akan tetapi ketika ia melihat wajah pemuda itu yang memandang kepadanya dengan polos dan jujur, teringat ia bahwa yang dihadapinya adalah seorang pemuda yang terbuka dan bicara seadanya, bukan bermaksud lain, maka ia pun tidak jadi menggerakkan tangan untuk menampar. Kau, kau dengan mulutmu, kau tahanlah sedikit kata-katamu yang penuh rayuan itu atau aku dapat lupa diri, menganggap engkau kurang ajar dan menamparmu bentaknya, akan tetapi suaranya lirih dan lebih tepat kalau dikatakan setengah berbisik atau mengomel kiranya gadis itu menahan suaranya agar jangan sampai terdengar oleh sebonya yang amat lihai. Maafkan aku, Mayang. Apa kau ingin aku mengatakan bahwa tanganmu itu kasar dan dingin? Berarti akal berbohong, sudahlah. Jangan katakan apa-apa kata Mayang kewalahan dan diam-diam jari-jari tangannya yang tadi bergandeng dengan he-he mengelus telapak tangannya sendiri untuk melihat apakah benar telapak tangannya itu halus dan hangat seperti yang dikatakan he-he. Dan dam-diam timbul perasaan senang dan bangga dalam hatinya. Bagaimanapun, Mayang hanya seorang wanita dan wanita namanya, mana ada yang tidak merasa senang kalau dipuji, apalagi kalau yang memujinya itu seorang pemuda tampan dan yang ia tahu bukan sekedar merayu melainkan mengatakan keadaan yang sesungguhnya. Pemuda ini baginya seperti seorang juri atau penilai yang jujur dan adil, yang dapat dipercaya penilaiannya. Dan kalau dinilai bagus, alangkah puas dan senangnya hati. Siapakah yang tinggal di puncak yang disebut puncak awan kelabu itu? Keterangan yang diberikan Mayang kepada he-he, walaupun belum lengkap, namun benar dan gadis itu tidak berbohong. Delapan belas tahun yang lalu, ketika Mayang berusia beberapa bulan saja, ibunya nembawanya berkeliaran ke pegunungan Ningjing San. Ibunya menggendong Mayang yang berusia tiga bulan itu sambil menangis, tertawa dan mencari-cari seseorang. Mencari ayah Mayang. Ibu muda itu ternyata telah menjadi seperti orang gila. Ia ditinggal pergi pria yang menjadi ayah Mayang, ditinggal begitu saja ketika kandungannya sudah tua tanpa memberitahu dan ia tidak tahu kemana perginya pria itu. Ayah ibunya menjadi marah dan mengusirnya karena ia mengandung tanpa suami. Pria itu selalu mengunjungi kamarnya di waktu malam dan tak seorang pun mengetahui hubungannya dengan pria itu. Setelah ia mengandung tua, pria itu pergi begitu saja. Dalam keadaan seperti gila ini, ibu Mayang, putri seorang suku bangsa Tibet, mendaki puncak itu, dan di situ ia bertemu dengan seorang pertapa wanita. Pertapa itu berjuluk Kimo Siankou, Dewi berambut emas, dan pertapa itu merasa kasihan kepada Mayang dan ibunya. Ia mengobati ibu muda itu sampai sembuh dan semenjak saat itu, Mayang dan ibunya tinggal bersama pertapa itu di puncak. Dan semenjak ibu dan anak itu berada di situ, kehidupan Kimo Siankou juga berubah. Dahulunya, ia hanya bertapa dalam sebuah gubuk tua tanpa memperdulikan keadaan dirinya. Akan tetapi setelah ia harus memelihara ibu dan anak itu, Kimo Siankou mulai berusaha peternakan, dibantu oleh ibu Mayang. Beberapa tahun kemudian, peternakan itu menjadi besar dan keadaan mereka menjadi makmur. Bahkan Kimo Siankou menyuruh orang-orang di dusun pegunungan itu untuk membangun sebuah rumah yang besar, dan ia bahkan mengambil beberapa orang wanita pembantu untuk mengatur rumah tangganya. Sejak kecil, Mayang tinggal di es itu dan ternyata bahwa Kimo Siankou bukan sekadar seorang wanita yang mengasingkan diri bertapa di situ, melainkan seorang wanita yang sakti dan memiliki banyak ilmu. Dengan sendirinya, Mayang menjadi anak yang amat disayang oleh Kimo Siankou, bahkan sejak kecil, Mayang telah digembleng oleh pertapa wanita itu, diberi makanan yang mengandung obat sehingga Mayang tumbuh menjadi seorang gadis yang memiliki tubuh yang amat kuat. Juga, semenjak berusia tujuh tahun, Mayang telah diajari ilmu membaca tulis dan juga terutama sekali ilmu silat oleh Kimo Siankou. Akan tetapi, pertapa itu dengan keras melarang Mayang untuk memamerkan kepandainya kepada orang lain sehingga tidak ada yang tahu bahwa gadis itu amat lihai. Setahu mereka hanya bahwa Mayang seorang gadis penggembala ternak yang cetakan dan pandai sekali, ahli menggiring ratusan ternak dari satu ke tempat lain yang jauh tanpa ada sekor pun yang tercecer, bahkan mampu melindungi mereka dari gangguan binatang buas. Kalau mereka melihat gadis itu meledak-ledakan pecutnya sambil menggiring ratusan ekor ternak, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa cambuk di tangannya itu mampu merobohkan pengeroyokan banyak orang jahat yang berani mengganggunya. Bukan hanya Mayang yang diberi pelajaran ilmu silat oleh Kimo Siankou, bahkan juga ibu Mayang dilatih ilmu silat agar tubuhnya menjadi kuat. Akan tetapi, ibu dan anak ini tak pernah mendengar akan riwayat pertapa itu, seorang wanita yang usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi masih nampak anggun bahkan cantik, dengan wajah yang berkulit halus tanpa keriput, bentuk luka yang agung seperti seorang puteri, dengan sepasang metu yang masih jeli dan mencorong, dan mulut yang selalu tersenyum penuh kelembutan, akan tetapi sinar matanya yang mencorong itu kadang-kadang dapat bersinar keras. Ibu dan anak itu mengenalnya sebagai seorang wanita yang lembut hati, ramah dan budiman, akan tetapi juga sebagai seorang wanita yang kalau sudah marah, dengan mudah saja membunuh orang yang dianggap jahat. Ketika Mayang baru berusia 10 tahun dan ketika menggembala ternak di padang rumput, ternaknya diganggu oleh sekawanan perampok yang terdiri dari 14 orang, Kimo Sianko muncul dan dengan lembut ia menegur 14 orang itu dan mengusir mereka. Akan tetapi 14 orang itu memandang rendah kepadanya dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan cabul. Dan terjadilah hal yang mengerikan itu. Kimo Sianko menghajar mereka dan ketika mereka melawan dengan menggunakan golok, ia merampas sebatang golok lalu membunuh 14 orang itu dengan golok. Dalam waktu sebentar saja 14 orang gerombolan penjahat itu roboh malang nih lintang dengan kepala terpisah dari tubuh. Dengan sikap amat tenang, Kimo Sianko menyuruh para pelayannya untuk menggali lubang besar dan menguburkan jenazah mereka itu. Peristiwa ini membuat daerah itu menjadi aman. Tak ada seorang pun penjahat berani melakukan kejahatan sehingga para penduduk lusun di daerah itu amat berterima kasih kepada Kimo Sianko. Apalagi karena pertapa itu amat dermawan, siap menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan, baik bantuan itu berupa uang, ternak, pengobatan maupun hanya nasihat. Sekali lagi, hati-hatilah engkau, hei-hei. Kalau berhadapan dengan Subo, jangan sekali-kali engkau pecengisan, jangan main-main dan jangan merayu. Kalau sampai engkau membuat Subo marah dan ia turun tangan membunuhmu, jangan katakan bahwa aku belum memberi peringatan kepadamu. Bisik gadis itu dan diam-diam hei-hei tahu bahwa gadis ini memang bersikap serius dan tidak main-main. Baru sikapnya saja sudah begitu jerih, bicara pun tidak berani keras-keras, tentu takut kalau sampai terdengar oleh Subonya. Dan ketakutan seperti ini pun sudah menunjukkan bahwa tentu guru gadis ini memiliki kesaktian yang hebat sehingga mampu mendengarkan percakapan dari tempat jauh. Dia pun mengangkuk dan tidak tega untuk membuat Mayang menjadi semakin ketakutan. Ketika tiba di puncak, hei-hei melihat bahwa puncak itu ternyata datar, merupakan dataran yang cukup luas dan di tengah-tengah puncak itu terdapat sebuah bangunan yang besar, dengan tembok berwarna putih dan genteng berwarna merah coklat. Daun pintu dan jendela dicat kuning dan rumah itu dihias pohon-pohon di sekelilingnya sehingga nampak teduh dan nyaman. Di sebelah kiri dan belakang rumah terdapat taman bunga yang dipagari kuat, tentu untuk mencegah masuknya hewan ternak yang banyak terdapat di situ. Sebagian besar puncak itu terdiri dari padang rumput yang luas dan subur dan hei-hei melihat hewan ternak seperti kambing dan lembu, juga kuda bahkan nampak ayam berkeliaran di puncak. Hewan ternak itu gemuk-gemuk, dan jauh di ujung puncak terdapat bangunan-bangunan dari bambu sederhana yang merupakan kandang ternak. Beberapa orang gadis sibuk bekerja, ada yang menggembala ternak, ada yang memiku lahir, ada yang membelah kayu. Mereka semua berhenti bekerja dan mengangkat muka memandang, dan alis mereka berkerut ketika mereka melihat munculnya Mayang bersama seorang pemuda tampan. Agaknya, tamu pria jarang sekali muncul di puncak ini, kecuali mereka yang mempunyai urusan pekerjaan dengan keluarga Siankou, jual beli ternak, mengirim bahan makanan, kayu, dan lain-lain. Akan tetapi, pemuda yang datang bersama Mayang ini tidak membawa apa-apa dan datangnya bersama gadis itu, tentu seorang tamu. Akan tetapi, mereka membalas salah Mayang dengan sopan dan sikap hormat. Mari kita terus saja ke rumah, kata Mayang dan mereka menghampiri rumah besar itu. Setelah tiba di ruangan depan, Mayang berkata lirih. Engkau duduklah dulu menanti di ruangan tamu ini, aku akan memberitahu kepada Subo. Sekali lagi, bersikaplah sopan, gadis itu lalu memasuki pintu tembusan ke dalam. Hei-hei duduk melamun, lalu memutar tubuh memandang keluar. Pekarangan itu reluas dan amat bersih, tidak berdebu karena ditaburi semacam pasir lembut yang warnanya agak gelap sehingga tidak menyilaukan macu kalau matahari bersinar, dan hangat kalau udara dingin. Tempat ini memang indah dan nyaman, pikirnya. Dan penghuninya tentulah orang-orang yang suka akan kebersihan dan keindahan. Guru Mayang itu tentu lihai sekali ilmu silatnya, dan lebih lihai lagi ilmu esehirnya. Sungguh merupakan pribadi yang amat menarik. Kalau wanita sakti itu mau membantunya, tentu dia akan dapat membebaskan Hong Seong dan juga berhasil menyelidiki keadaan para pendekta lama itu, dan dapat membuka rahasia mereka mengapa mereka itu menculik Hong Seong. Tiga orang pendekta lama yang lihai itu mengaku sebagai utusan Dalai Lama, akan tetapi dia mendengar dari Mayang bahwa mereka itu adalah pemimpin para pendekta lama yang pernah dibasmi sebagai pemberontak oleh Dalai Lama. Langkah-langkah kaki yang ringan terdengar di belakangnya ketika dia mulai merasa betapa lamanya Mayang meninggalkannya di situ. Dia sudah mulai khawatir bahwa gadis itu memperoleh kesukaran, bahwa subuh gadis itu tidak mau menemuinya bahkan memarahi Mayang. Maka, ketika mendengar langkah kaki yang ringan lembut, dia cepat bangkit berdiri dan membalik. Dia melihat Mayang akan tetapi gadis itu kini sudah mengenakan pakaian bersih dan nampak segar. Agaknya Mayang telah mandi dulu sebelum keluar lagi. Pantas demikian lamanya, akan tetapi harus diakui bahwa kemunculan gadis ini mendatangkan kesegaran baginya. Mayang tetap sederhana, bahkan rambutnya tidak disisir rapi, agak awut-awutan akan tetapi bahkan menjadi semakin manis. Kemenisan yang wajar seorang gadis, bukan kecantikan karena riasan. Dan di samping gadis itu terdapat seorang wanita lain yang sepantasnya menjadi kakak Mayang karena ada persamaan pada wajah mereka. Kalau Mayang bagaikan kuncup mulai mekar, wanita itu adalah bunga yang sudah mekar sepenuhnya. Keduanya sama menariknya. Hei-hei memandang mereka, dari yang satu kepada yang lain. Inikah suboh dari Mayang? Inikah wanita pertapa yang berjuluk Kimo Sianko itu? Seorang wanita yang cantik dan anggun memang, akan tetapi dia tidak melihat alasan mengapa wanita berjuluk Kimo Sianko, Dewi berambut emas. Rambutnya hitam seperti rambut Mayang, hanya tersisir rapi, tidak awut-awutan seperti rambut gadis itu. Locian PWE yang mulia, saya Teng Hei datang mengaturkan hormat. Mohon Sianko sudi memaafkan kelancangan saya. Kata Hei-hei dengan penuh hormat seperti penghormatan yang diberikan kepada seorang permaisuri atau raja. Akan tetapi dia terbelalak dan bengong memandang kepada Mayang karena gadis itu tiba-tiba tertawa terkekeh-kekeh, tangan kiri menutup mulut, tangan kanan merabat perut karena merasa geli. Eh, Mayang, kenapakah? Apakah, apakah aku kurang sopan dan kurang hormatannya? Hei-hei, benar-benar tidak mengerti mengapa gadis itu tertawa-tawa geli seperti itu. Gadis itu yang tadi tertawa agak membungkuk, mengangkat mukanya memandang dan melihat pemuda itu bengong dan mendengar pertanyaan itu, tawanya meledak kembali, sampai terkekeh-kekeh dan ada air macu keluar dari kedua matanya yang bersinar-sinar. Akhirnya, ketawanya merada ketika wanita di sampingnya menegur halus. Mayang, tidak sepantasnya engkau tertawa seperti itu, Mayang memandang hei-hei, wajahnya masih penuh tawa. Hei-hei, ini bukan subo, ini adalah ibuku, hei-hei. Gadis itu menahan ketawanya. Kini wajah hei-hei seketika menjadi merah dan dia mengangkat muka memandang lagi kepada wanita itu, mengamatinya dengan penuh perhatian lalu dia berkata setelah menarik napas panjang. Ah, pantas, sungguh pantas, akan tetapi juga tidak patut sekali. Mendengar ucapan yang tidak karuan maknanya ini, Mayang berbalik menjadi bengong. Apa maksudmu, hei-hei? Ucapanmu tidak karuhan. Kau bilang pantas akan tetapi juga tidak patut. Bagaimana pula itu memang pantas menjadi ibumu, dan pantas engkau demikian cantik manis, Mayang, karena ibumu juga begini cantik jelita. Dan tidak patut menjadi ibumu karena ia masih terlalu muda, patutnya menjadi kakakmu. Mayang tidak merasa heran mendengar pemuda mati keranjang ini memuji kecantikan ibunya, akan tetapi wanita itu terbelalak, mukanya berubah merah sekali. Mayang, siapakah dia ini? Orang macam apa yang kau bawa berkunjung ini? Apakah dia waras? Tidak gila mendengar pertanyaan ibunya, sambil menatap wajah hei-hei, gadis itu kembali tertawa geli. Hati-hati, ibu, jangan-jangan engkau akan jatuh ke dalam rayuan mautnya. Memang hei-hei ini seorang perayu maut yang amat berbahaya bagi setiap orang wanita, hei-hei teringat akan keadaan dirinya berada di tempat orang, tempat berbahaya pula karena penghuninya adalah seorang pertapa wanita sakti. Cepat dia memberi hormat kepada ibu Mayang dengan sikap sopan, lalu berkata, harap bibi sudi memaafkan saya yang selalu suka terus terang sehingga mungkin terdengar kurang ajar. Bukan maksud saya untuk merayu, melainkan untuk berterus terang. Maafkan, saya Teng Hei dan si Teng tiba-tiba wanita itu membelalakan matanya dan menatap wajah hei-hei, lalu ia mengeluarkan jerit kecil tertahan, kau, kau, matamu dan hidungmu itu, ihaha, dan engkau si teang pula. Orang muda, cepat katakan, siapakah hayahmu hei-hei terkejut. Dia mengambil keputusan untuk tidak memperkenalkan siapa ayahnya kalau tidak amat perlu, maka dia pun menarik napas panjang. Saya tidak tahu siapa ayah saya, bibi, karena ayah telah pergi sejak saya berada dalam kandungan dan mungkin dia sudah mati ibu, kenapa ibu kaget mendengar si dari hei-hei. Dan ibu menyinggung matu dan hidungnya. Ada apakah, ibu Mayang kini juga bersikap sungguh-sungguh karena ia pun terkejut dan heran melihat sikap ibunya wanita itu telah dapat menguasai dirinya. Ah, tidak apa-apa aku hanya merasa seperti pernah melihat pemuda ini. Akan tetapi, Mayang, bagaimana engkau dapat berkenalan dengan pemuda yang, eh, metukeranjang ini. Mau apa di aku bawa kus ini? Siang kau bisa marah kalau, orang muda kurang ajar ini harus pergi sekarang juga tiba-tiba terdengar bentakan halus dari sebelah dalam. Mendengar suara ini, ibu Mayang cepat membungkuk dan merangkap kedua tangan, memberi hormat. Juga Mayang segera menjatuhkan diri berlutut di dekat ibunya, sikapnya amat hormat. Hei-hei mengangkat muka memandang. Yang renuncul di ambang pintu itu memang mentakjubkan. Seperti bukan manusia ketika tiba-tiba muncul di situ, dengan sikap yang lembut dan anggun sekali. Sukar dapat dipercaya bahwa seorang wanita berusia 60 tahun masih seperti itu. Rambut liah yang bercampur uban itu berwarna keemasan. Kulit mukanya lembut tanpa keriput, matanya mencorong dan bibirnya masih kemerahan dan terhias senyum aneh. Tubuh, wajah dan esikap wanita ini sepantasnya terdapat pada sebuah patung, seperti arca kuan impo wisat saja. Tanpa dibuat-buat, timbul perasaan hormat di dalam hati hei-hei terhadap wanita ini, maka dia pun cepat memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada dan berkata dengan suara lantang. Mohon maaf sebesarnya dari sianko akan kelancagan saya yang telah berani datang menghadap sianko tanpa diundang. Saya memeranikan diri datang menghadap sianko untuk mohon pertolongan, karena saya mendengar bahwa sianko adalah seorang manusia berbudiluhur, seorang pertapa yang mencari penerangan dan tentu akan selalu menjulurkan tangan untuk menolong yang membutuhkan bantuan. Atas pertolongan sianko yang sakti dan suci, sebelumnya saya tangkih mengaturkan banyak terima kasih dan akan selalu berdoa semoga semua budi kebaikan sianko akan tercatat oleh malaikat dan Tuhan yang akan berkenan membalas semua amal perbuatan sianko yang berbudi sehingga kalau dalam kehidupan yang sekarang saya tidak mampu membalas segala kebaikan sianko, semoga dalam kehidupan mendatang saya akan dapat menebusnya dan, sudah, cukup, cukup. Kimo sianko berkata sambil menahan ketawanya mendengar kata-kata yang berderet-deret tiada putusnya itu. Engkau laki-laki perayu dengan kata-katamu yang indah, suaramu yang merdu, ucapanmu yang manis, sungguh engkau palsu dan berbahaya sekali bagi kaum wanita. Engkau harus pergi dari sini berkata demikian, seperti orang yang merasa jengkel, wanita itu menggerakkan tangannya ke arah kepala he he. Pemuda ini mendengar angin berdasir dan dia terkejut bukan main. Biarpun kelihatan hanya mengebutkan tangan, namun sesungguhnya gerakan itu merupakan serangan yang amat dasyat dan berbahaya bukan main. Maka, agar jangan kentara bahwa dia mengelak, pada saat itu dia pun menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah wanita berambut merah itu sambil mengangguk-angguk memberi hormat. Sianko yang sakti, sianko yang budiman, sianko yang agung, tolonglah saya, tolonglah sahabat saya, Kimo sianko agak terbelalak dan ia menoleh kepada Mayang. Mayang, dari mana engkau memperoleh pemuda perayu ini dan apa kehendakmu membawa orang semacam ini kepadaku? Hayo jawab yang sejujurnya ucapannya halus namun mengandung teguran dan perintah. Sambil berlutut Mayang lalu menjawab, harap Subo sudi memaafkan teocu, murid. Subo, ibu guru, tentu maklum bahwa teocu tidak akan berani berlancang hati untuk membawa seorang tamu pria datang menghadap Subo. Akan tetapi telah terjadi peristiwa yang cukup hebat, yang teocu anggap cukup penting bagi subo untuk mengetahuinya. Pertama-tama, agar subo ketahui bahwa tadi teocu telah bentrok dengan tiga orang pendekta lama yang memimpin para pendekta lama di puncak Bukit Bangau, Kim, Mos Yankou terkejut walaupun hal ini hanya nampak pada pandang matanya dan kerut alisnya. Hem, sudah ku katakah bahwa engkau tidak boleh berurusan dengan mereka. Urusan pemberontakan terhadap dalai lama bukanlah urusan kita dan kita tidak perlu mencampuri, maaf, Subo. Bukan niat teocu untuk mencampuri, akan tetapi secara kebetulan saja teocu bertemu dengan mereka bertiga itu di kedai makan dusun di luangkan dalam perjalanan teocu pulang mengantar ternak ke kota Cauti. Mereka makan di sana bersama seorang pemuda. Ketika mereka melihat teocu, seorang di antara mereka menghampiri teocu, pura-pura minta derma, akan tetapi teocu merasakan betapa dia menggunakan kekuatan sihir untuk menguasai pikiran teocu. Malam tadi, teocu datang ke gubuk di luar dusun di mana mereka menanti dan dengan sihir pendekta lama itu menarik teocu datang. Karena teocu menganggap mereka itu jahat sekali, sebagai pendekta lama tidak patut melakukan kekejian seperti itu terhadap teocu, maka teocu datang dan ingin menghajar mereka Aih, engkau lancang, mayang. Mereka itu adalah tiga orang pendekta lama yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Yang mana di antara mereka itu yang menyihirmu ketika teocu berada dalam rumah makan, yang menyihir teocu adalah pendekta yang bukannya kekanak-kanakan, tubuhnya tinggi bongkok. Hem, siapa lagi kalau bukan Pat Ho Alama si pendekta cabul? Huh, berani dia menghina muridku. Lalu bagaimana? Agaknya tidak mungkin engkau dapat lolos dari tangan mereka bertiga setelah berkata demikian, Kimo Siankou mengerling kepada Hei-hei yang masih menanti dengan hati tegang. Dia merasa betapa wanita itu memang hebat dan agaknya telah mengenal dan mengetahui keadaan para pendekta lama yang menculik Han Siong. Mereka bertiga menghadapi Teocu dan mencoba untuk menguasai Teocu dengan sihir. Akan tetapi, Hem, mereka tidak tahu bahwa Teocu adalah murid Subo. Segala permainan kanak-kanak itu. Jangan menyombongkan diri Kimo Siankou memotong dengan suara tegas sehingga mengejutkan Mayang sendiri karena tidak biasanya gurunya menghardiknya. Sementara itu, Hei-hei diam-diam tersenyum melihat sikap Mayang. Terima kasih telah menonton!